Tayangan inspiratif untuk kelas 1, 2, dan 3 selasa 19 Mei 2020 Cerita 1 Kue Santan Kenari Kumbi dan Tupai akan datang ke pesta hutan Suatu hari, Mama Tupi sedang memasak kue santan kenari Tiba-tiba, kepalanya sakit Tupi pun disuruh membantu Mamahnya untuk mengaduk santan sampai mendidih Santan itu untuk kue sajian pesta hutan Dan Kumbi membelikan ramuan obat di rumah Tabib Kemudian Tupi pun pergi untuk mengikuti lomba mengambil kacang kenari Santan pun tidak diaduknya sampai mendidih Oh no! Sore harinya, Mama Tupi membawakan kue santan kenari ke pesta hutan Untuk diberikan kepada Ratu Tupai Ratu pun marah karena masakannya berbau tidak enak Mama Tupi Dan Tupi merasa bingung Tupi pun meminta maaf kepada Ratu Dan mengatakan bahwa semua ini adalah salah Tupi Dan dia berani jujur Adik-adik, pesan moral dari film kue santan kenari adalah Satu, bila diberi perintah selesaikanlah dengan tuntas ya Jangan sampai setengah-setengah Dua, bertanggung jawab dan berkatalah jujur jika melakukan kesalahan Karena akan menjadikan kita pribadi yang lebih baik Cerita kedua Tamu masa depan Kumbi pergi ke rumah Bimo beruang Mama Bimo marah Karena Bimo membuang-buang air saat menyiram kebun Bimo pun merasa sedih Kumbi pun datang dan menjelaskan ke Bimo Bahwa air jangan dibuang sia-sia Datanglah seorang beruang dari dalam sinar rumah Bimo Namanya geometri dari masa depan Dan menjelaskan bahwa di masa depan sulit ditemukan air Alam di masa depan tidak seperti sekarang Ketika mendengarkan perkataan geometri Bimo pun segera mematikan semua keran air Pesan moral dari film tamu masa depan adalah Satu patuhilah perintah orang tua kita Dua jagalah kekayaan alam kita dengan baik Supaya bisa bermanfaat untuk masa depan Nah adik-adik selama liburan channel ini akan membantu adik-adik Untuk merangkum tayangan kisah inspiratif di TVRI Jadi simak terus ya video-video di channel ini Jangan lupa untuk subscribe Aktifkan lonceng dan di-share ya Terima kasih Selamat menikmati